Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 1254 Saya Rika Fauzia Saya Dulu Haterin Saya Kak Sopo Lihangawan Saya Edisa Smitri Saya Dea Gijaranti Di sini kita akan membuat makanan tradisional yang dimodifikasi yaitu Ketan pulang manggu Bahan-bahan untuk membuat ketan pulang manggu Beras ketan yang sudah direndam Buah mangga Susu cair Fries and Flake Cool Cream Sisu bubuk dan kau Keju kelap sedar Dan wadah untuk mengemasnya Pertama Masukkan beras ketan yang sudah direndam ke dalam panci untuk berbus Masukkan airnya Aduk-aduk Tunggu sampai mendidih dengan api sedang Setelah matang Aduk-aduk panas Aduk-aduk panas Aduk-aduk panas Setelah dimasukkan semua Setelah dimasukkan semua Lalu tiriskan Parut keju Masukkan susu cair Ke dalam panci untuk direbus Dan juga susu bubuk gencao Tambahkan juga maizena Satu sendok Lalu Taburkan keju yang sudah diparut Setelah dicampurkan semua Kita aduk hingga merata Dengan api sedang Setelah mendidih dan mengental Lalu tiriskan Kupas mangga Untuk topinya Setelah dikupas Potong mangga Berbentuk dadu Bukan dan bentuk beras ketan Kedalam wadah Untuk disajikan Setelah nasi dibentuk Dengan rapi Lalu masukkan Mangga Untuk topping Setelah mangga Dimasukkan Taburkan Pelat Setelah itu Taburkan keju Selesai Jadi Ketan Pelamango Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax